Pemirsa pelaku pariwisata di Kepulauan Riau siap bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Dalam kegiatan sarasehan terkait perizinan kegiatan pariwisata tersebut, puluhan pelaku pariwisata juga siap mendukung Pilkada di Kepri berjalan damai. Pelaku pariwisata di Kepulauan Riau siap bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Bangkitnya pariwisata di Kepulauan Riau yang terdiri dari Batam, Bintan, Tanjung Binang, Karimun, Lingga, dan Natuna ini membuat pelaku pariwisata terus bersemangat menggelar berbagai kegiatan. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, maka Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia Aspabrik Kepulauan Riau menggelar sarasehan terkait perizinan pelaksanaan kegiatan pariwisata. Narasumber yang hadir dari Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Pulda Kepulauan Riau, dan Satgas COVID-19 Dalam acara ini, para pelaku kegiatan dan pelaku pariwisata meminta kepada pihak terkait dan juga kepolisian untuk memberikan penjelasan terkait presiden dan pendukung lainnya agar kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan aman. Pada era tatanan hidup baru, Batam khususnya dan kepribada umumnya kembali bergairah. Gelaran kegiatan mulai berjalan. Tujuannya adalah memangkitkan pariwisata dan meningkatkan perekonomian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya berharap pertumbuhan ekonomi di KP akan membaik. Jadi makanya tetap kita dengan protokol yang ditekapkan oleh gugus tugas. Saya berharap event-event ini terus ada sampai mudah-mudahan COVID-19 ini berakhir. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, menghimbau kepada pelaku kegiatan agar tidak lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi bagi teman-teman pelaku-pelaku pariwisata yang memiliki event-event, jangan lupa dan jangan lengah tetap memegang yang namanya protokol dan melaksanakan protokol kesehatan. Dari kegiatan ini pelaku pariwisata diharapkan tidak perlu takut menggelar kegiatan asal tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah di tahun baru ataupun di akhir tahun 2020, kita banyak melaksanakan kegiatan event. Salah satunya seperti yang ditayakan tadi, banyak sekali event yang harus kita laksanakan. Tujuannya satu, ada stimulus ekonomi kepada masyarakat, ekonomi yang kreatif. Karena event banyak tentu memberikan dampak ekonomi di situ. Kami sebagai pelaku event, dalam hal ini adalah pelaku industri asosiasi pariwisata, kita sama-sama mengiklarkan diri bahwa kegiatan pilkada nanti 2020 serentak di Kepri, kita dukung sama-sama dengan aman, damai, dan sejuk. Selain keinginan Bapak Presiden dan Kapolri serta Polda Kepulauan Riau. Dalam kegiatan ini, pelaku pariwisata dan asosiasi pariwisata di Kepulauan Riau melakukan deklarasi pilkada damai dan siap menciptakan situasi yang damai dan sejuk. Asosiasi dan asosiasi pariwisata di Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau mendukung Polda Kepri dalam mensukseskan dan menjaga dan menjaga pilkada serta 2020 yang aman, damai, dan sejuk.